Jadi Mbak Bunga ini dengan Nopi ke kamar dah nih, saya anterin ke kamar. Selang berapa lama jam sengah sembilan si Nopi keluar, nemuin saya. Masa gue suruh main sama cewek sama cewek bang? Karena saya terfokus pada maaf buah dadanya dia bang. Jadi buah dadanya dia ini gede. Saya awalnya saya pegangin tangan dia gitu kan. Dia tidur di paha saya, dia diem aja sambil dia cerita tentang kehidupannya dia. Naluri jahat saya nih. Terjadi inilah hubungan intim. Yang si Mawar pakai baju lepas beha di depan saya. Si Melati juga sama seperti itu gitu kan. Malam itu juga ya saya berhubungan lah dengan Melati. Buat dapat nomor togel itu, dapat petunjuk. Jadi gini, nanti kalau lu mau dapat nomor nih, nomor togel dari setan apa dari mana gitu. Ini caranya begini nih. Kalau nanti ada orang meninggal, lu datengin, lu ikut nguburin, disitu lu harus potong kuku lu. Lu masukin aja potongan kuku lu pada saat dia mau dikubur itu mayatnya. Oke, masa sep, gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, siap. Kita mau menceritakan apa nih hari ini? Fenomena kehidupan wanita-wanita yang pernah ada dalam hidup saya. Wih, mantap. Gimana nih? Fenomenanya nih, fenomena apa nih? Fenomenanya dari wanita yang baik-baik sampai yang kurang baik-baik saja. Oke, siap. Sebelumnya kita tanya dulu nih, Bang Aset tinggal di mana? Di Lenteng Agung, Mas Imam. Oke, aman lah tadi ke sini ya? Aman, aman. Oke, siap. Mungkin Bang Aset bisa ceritakan apa sih yang kepengen Bang Aset utarakan undek-undeknya biar orang-orang itu tahu. Saya itu ingin menceritakan fenomena wanita yang ada di zaman sekarang, Mas. Jadi, saya itu banyak lah ketemu dengan wanita-wanita yang istilahnya backgroundnya dari kota, dari desa, dari yang muslim dan non-muslim, dari yang hijab dan non-hijab, dari yang mukanya putih mulu sampai yang hitam berdaki pun saya tahu. Wih, mantap. Wih, mantap. Siap, siap. Dan itu pun ada yang baiknya juga dan ada yang buruknya. Bahkan ada juga yang sesuka sesama jenis. Wih, 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 wih. Itu yang bahaya, Mas. Nanti saya ceritakan di segmen. Banyak, berarti nih, banyak nih pengalaman dari Bang Aset mengenai dunia hitam perlikalikuan cowok-cewek ini. Iya, banyak, Mas. Jadi, awalnya itu kan saya ini kan bekerja di salah satu stasiun TV yang ada di Jakarta, kan. Oke. Nah, di situ saya ini kan punya kebiasaan. Kebiasaan buruk saya itu nggak seperti laki-laki lain lah, Mas. Kayak misalkan sering, kalau di zaman, saya kan kerja itu di tahun 2006. Di 2006 saya baru mulai kerja, baru mulai lulus sekolah juga, kan. Di 2006, itu kan jamannya masih jaman apa ya, sering nongkrong, sering itu. Nah, saya ini, kebiasaan buruk saya ini, saya senang sama perempuan-perempuan. Oh, doyan cewek. Doyan cewek, gitu. Saya senang lah, bukan senang mengkoleksi, bukan. Maksudnya saya tuh, ketertarikan saya dengan wanita itu, saya gampang cepat suka, gitu, Mas. Oh, gampang jatuh cinta. Betul. Oke, siap. Sampai di situ, ya saya mulai nih, belajar. Kalau zaman dulu itu kan mungkin, belum ada ya yang istilahnya, aplikasi hijau ya, belum ada ya. Ya, belum ada. Untuk ketemu cewek-cewek yang seperti itu, kita harus mendatangi kayak Panti Pijet, Atau mungkin karaoke, atau mungkin dangdutan, gitu kan. Nah, di situlah awal mulanya saya kenal dengan wanita-wanita. Oke. Dan wanita yang saya kenal juga, ya mohon maaf, kurang baik semua, gitu. Yang saya kenal nih, Mas, ya. Nggak semua wanita, ya, gitu, Mas. Ini yang saya kenal pada saat itu. Nah, di 2007 itu, saya mulai udah tuh berkecimpung cari wanita-wanita yang menurut pandangan saya ini seksi, putih, kriteria saya lah, gitu. Dengan cara saya ini bukan melalui media sosial, dengan cara saya datengin Panti Pijet. Nah, di situ saya kenal sama oknum perempuan ini tersebut, dan cakep juga perempuannya. Oke. Nah, di situ saya tuh ada ketertarikan. Kesatu, ngomongnya bahasanya alus, terus perlakuan terhadap saya juga alus, sampai saya istilahnya terbuai sama rayuan-rayuan dia nih, Mas Imam. Sampai di situ saya hampir masuk ke dalam zona nyamannya dia. Nah, istilahnya hampir saya mau, apa ya, bisa dibilang, bertanggung jawab untuk menahapkah, menikahi si perempuan tersebut. Oke, oke. Pada saat itu saya masih bujangan, Mas Imam. Pada saat itu di 2007. Sampai akhirnya, barulah ketahuan bahwa si wanita yang saya kenal di Panti Pijet ini, nggak, maksudnya gini, nggak melayani sepenuhnya hatinya ke saya. Ternyata ada hati-hati lain, gitu loh, Mas. Oke, oke. Pria-pria lain dibalik hati dan ininya dia, gitu. Nah, akhirnya mungkin karena di situlah saya mungkin nggak berjodoh. Dan saya akhirnya dapat jodoh yang baru lah. Nah, dengan berjalan waktu, kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya juga yang itu, apa ya, mengalir aja, Mas. Jadi, saya setiap dapat rejeki tambahan dari kantor saya itu, saya pasti selalu mendatangi tempat hiburan. Oke. Dari tempat hiburan yang ratusan ribu, sampai tempat hiburan yang jutaan yang ada di pusat kota, Mas. Saya pun pernah datengin. Iya, iya, siap. Dan itu pun juga, apa ya, bisa dibilang, saya hanya mencari sepil wanita yang saya idolakan, yang ada di kriteria saya, gitu. Sampai saya tuh disitu ya menikah, terus punya anak, dan kekecewaan saya juga pada saat saya diuji sama pekerjaan saya, gitu. Saya jatuh, terus istri saya meninggalkan saya, gitu kan. Terus saya juga diceraikan, dan saya dititipin anak, anak saya rawat, gitu, Mas. Nah, disitulah saya mungkin ada rasa dendam. Bisa saya bilang, bukan dendam ya, Mas. Apa ya? Ya, kesel aja lah ya. Betul, dengan sikap wanita ya. Tapi bukan dengan wanita, bukan. Dengan sikap wanita yang kok di saat gue terpuruk, kok gue malah dijauhin, gitu loh. Nah, disitulah saya ada dendam. Nah, disitu saya mulai bangkit deh nih. Bangkitnya ya, saya cari-cari penghasilan yang kira-kira bisa mengubah hidup saya lagi, normal lagi. Nah, dalam perjalanan itu, awalnya saya kenal sama salah satu, apa ya, bos. Bos, pemilik apa sih, apartemen atau kos-kosan. Dan saya juga bekerja sebagai asisten di kosan tersebut. Di si bos saya ini. Nah, ya rutin lah saya bekerja aktivitas seperti biasa sebagai asisten dan supir pribadinya si bos saya ini. Si apa yang saya kerja di. Iya, iya, iya. Jadi asisten ya? Jadi asisten ya. Nah, sampai saya disitu kan ya bekerja lah beberapa minggu. Dan saya sempat ngobrol-ngobrol sama penghuni kos. Nah, saya ceritain sedikit kos-kosan ini, Mas. Kos-kosan ini bukan sembarangan kos-kosan, Mas. Oke, gimana tuh? Jadi kos-kosan ini berada di tengah Jakarta ya. Kos-kosannya bisa dibilang bukan yang kelas 1 juta, 2 juta, enggak. Dia itu perbulan itu hampir 6 juta. Dan yang masuk juga dari kalangan eksekutif muda sama dari luar negeri. Oke, oke. Jadi 50% luar negeri yang 50% lagi eksekutif muda. Iya, iya, iya. Di situ awalnya saya, ya istilahnya sebagai seorang pekerja di situ, asisten si bos, ya saya kenal dong dengan beberapa penghuni kos, sama security, sama pembantunya juga. Nah, di saya akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, sharing. Dan di situ saya kenal sama salah satu perempuan yang dari luar negeri nih, dari Asia. Dia itu bekerja di salah satu instansi pemerintah untuk ngebidangi bahasanya dia nih di Asia. Oke. Jadi dia tuh pengajar. Memang dia ini asli orang Jepang. Oke. Nah, orang Jepang dia asli. Jadi dia tuh di Jakarta dia ngajar di salah satu instansi pemerintah atau di universitas. Nah, saya ngobrol nih sama si orang Jepang ini. Dan punya asisten juga gitu kan. Si penerjemah lah gitu. Tapi orang Jepangnya juga bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Nah, sampai saya di situ perkenalan-perkenalan, ngobrol-ngobrol lebih dekat, sehari, dua hari, tiga hari, sampai tepatnya seminggu. Nah, saya diajak lah ke kamarnya dia nih. Sampai saya tuh berpikirnya, oh saya mau membantu apa nih di dalam si orang Jepangnya ini. Nah, akhirnya si penerjemahnya ya karena saya juga takutnya salah ngomong atau bahasanya kurang dimengerti. Akhirnya kan saya bertiga nih sama penerjemahnya. Nah, si penerjemahnya ini bilang, Mas Asyib suka perempuan atau suka laki-laki. Di situ saya kaget. Oke. Ya. Saya kan laki-laki normal, Mas. Kok si penerjemahnya ini bilang, Mas Asyib suka laki-laki atau suka perempuan gitu. Maksudnya gimana, Mbak? Saya bilang gitu. Sama yang penerjemahnya. Kalau Mas ada cewek, tolong dikenalin. Tapi sepilnya itu rambutnya pendek. Yang agak tomboy. Nah, saya bertanya lagi dong ke si Mbaknya. Buat siapa, Mbak? Pokoknya ada di bawah aja. Dia bilang begitu kan. Saya berpikirnya, kalau Mas Asyib mau duit, mau uang tambahan, dicari aja. Kalau memang Mas Asyib mau gitu. Buat saya pekerjakan. Nah, akhirnya karena memang dia menghadiahi uang gitu kan. Dengan lumayan besar, Mas. Nanti kalau dapet, saya kasih hadiah atau bonus sekian juta. Oke, ada saya. Memang ada salah satu teman saya ini orangnya tomboy. Jadi dia memang dari kecil udah tomboy. Nah, saya telepon lah teman saya ini. Lu mau kerjaan nggak? Ada apaan, Bang? Pokoknya lu dateng dah ke tempat kerjaan gue yang baru. Dateng nanti, Bang, teman saya. Dua hari berselang dari kejadian tersebut. Nah, saya telepon lagi nih si penerjemah si orang Jepang ini. Mbak, ini saya sudah dapet yang Mbak cari kemarin. Oh yaudah Mas, sore aja kita ketemuan di apartemen. Soalnya saya pulang sore abis dari nganter ini. Oke, Mbak. Singkat cerita, malamnya saya ketemuan. Saya makan, terus saya ngobrol-ngobrol. Nah, si Mbak yang penerjemah ini ngajak si teman saya ini nih. Mau saya sebut namanya atau ini salah aja Mas? Sebut aja nggak, Bang? Si Novi ini. Jadi si Novi ini orangnya rada tomboy. Dia cewek asli Tulen, cuman memang perawakannya aja. Perawakannya yang rada laki gitu. Nah, akhirnya si Novi ini saya kenalan sama penerjemah. Saya nggak berani nyebut nama si penerjemah ini ya. Nah, saya sebutnya Mbak Bunga aja ya Mas? Jadi Mbak Bunga ini dengan Novi ke kamar dah nih. Saya anterin ke kamar. Dan saya juga nggak tahu berapa lama dia di dalam. Karena pada saat itu jam abis isa kalau nggak salah Mas. Abis makan kan abis isa. Selang berapa lama jam setengah sembilan si Novi keluar. Nemuin saya. Bang, lo mah parah Bang. Kenapa? Lo masa ngasih kerjaan gue? Mas Agua suruh main sama cewek sama cewek Bang. Mas Uti gimana Novi? Saya bilang begitu kan. Dia lesbi Bang. Saya kan makin bingung dia lesbi kan. Jadi berarti Mas nggak kepikiran gitu? Nggak kepikiran. Karena kan Mbak Bunga ini hanya bilang, Mas tolong carikan temen wanita. Kalau Mas mau temen yang belum punya pekerjaan. Dengan sepil-sepil yang tadi Mbak Bunga bilang ke saya kan. Akhirnya ya saya ketemu sama si temen saya ini. Si Novi ini udah. Dia bilang, Bang lo mah parah lo Bang. Masa ngasih ke gue? Gue suruh kerja. Memang sih dia bilang bayarannya gede. Tapi gue harus muasihin hasratnya dia gitu. Nah temen saya kan juga disitu bingung Bang. Di satu sisi memang butuh duit. Di satu sisi dia juga belum pernah seperti itu gitu kan. Akhirnya ya memang sih pada saat si Novi keluar. Novi bilang, Gue dikasih duit Bang sama Mbak Bunga ini. Ya sejuta setengah katanya gitu. Cuman gue harus ngemuasihin idinya dia. Cuman gue nggak tau Bang. Yaudah Nop nanti gue bilang dulu sama Mbak Bunga. Karena kan saya juga baru kenal sama Mbak Bunga ini kan. Karena dia penerjemah si orang Jepang ini. Akhirnya pulang lah si Novi ke rumahnya gitu. Novi yaudah makasih Novi atas lo bantuannya. Nah singkat cerita saya intent nih Bang sama si Bunga ini. Sama si penerjemah ini saya intent. Saya bilang, Mbak memang Mbak kok bisa seperti ini karena kenapa? Ya dia bilang karena rasa sakit hatinya dia terhadap laki-laki. Jadi dia tuh nggak percaya dengan laki-laki. Mas dan dia kenapa mau sama perempuan untuk nyalurin hasratnya dia. Nah saya juga nanya dong ke dianya. Emang Mbak Bunga kalau sama saya mau nggak? Jadi dia tuh ketertarikan dia terhadap laki-laki itu udah mati mas. Udah mati rasa. Tapi dia pengen megang alat kelaminnya laki-laki itu aja gitu. Jadi kalau untuk hasrat dia mungkin jatuh cinta atau dimana dia nggak mau gitu. Oh gitu ya Mbak Bunga ya. Nah akhirnya udahlah nih saya intent karena saya juga ngeri-ngeri sedap gitu kan sama Mbak Bunga ini. Yaudahlah saya bekerja seperti biasa normal. Nah disamping itu saya juga kenal juga nih mas. Sama penghuni kos juga. Dan dia eksekutif muda. Wah ganteng mas orangnya. Orangnya ganteng, bersih, putih. Kalau pagi mau berangkat kerja wangi bareng sama saya kan. Kadang-kadang saya nungguin bos saya ini kan wangi. Pokoknya perfect lah sebagai seorang laki-laki. Nah disitu awalnya saya bantuin dia nih si om ini nih. Kalau setiap dia pergi sering nyapa terus sering bagi rokok. Kalau saya lagi ngopi. Bang ngopi bang. Eh om ngopi. Saya bilang iya iya om. Saya bilang kita saring tegur sapa lah. Nah disitu ada dimana saya disuruh beli aquagallon ceritanya. Saya disuruh beli aquagallon. Bang nanti tolong beli aquagallon ya. Soalnya penjaga ininya gak ada kan. Apa sih namanya. Penjaga apartemennya gitu. Gak ada. Yaudah om. Slow nanti saya beliin. Tapi nanti ya setelah saya nganterin bos saya. Iya iya gampang. Nah malamnya. Saya habis nganterin bos saya. Saya beliin dah nih aqua. Karena kan saya punya mobil. Jadi disuruh beli aqua tuh 4. 4 galon buat di dalamnya dia. Di kamarnya gitu. Nah singkat cerita. Saya bawa ke kamarnya dia nih. Saya telpon. Om ini aquagallon. Taruh dimana. Taruh di kamar aja sep. Om udah pulang kok. Udah. Saya ketuk pintunya. Saya bawa galonnya sama si penjaga. Kosannya juga. Bantuin gitu kan. Nah si om ini bilang ke saya. Udah kamu disini aja dulu. Santai. Kita ngerokok di dalam gitu. Ngawarin rokok. Dan rokoknya rokok mahal. Laki strek ungu. Rokok mahal dia. Sama minuman yang sepas haji itu kan. Udah nanti. Kalau mau ngerokok disini aja. Nanti om beliin lagi rokok. Nah yaudahlah kita kan. Yang namanya. Saya laki dia laki ya. Satu kamar kan bebas. Gitu kan. Kita ngobrol lama-lama. Kita sambil. Ya ngasih tau lah pribadi saya seperti ini. Om ini seperti ini gitu. Tapi saya yang jadi keanehan. Omnya ini ngeliatnya ke arah alat kelamin saya mulu. Oke. Gitu. Karena. Apa ya. Pada saat saya duduk tuh. Matanya si om ini ke arah kelamin saya kan. Saya disitu udah mulai. Wah ini orang kok ngeliatnya ke kelamin saya. Yaudahlah disitu dalam percakapan. Kita ngobrol-ngobrol. Udah biasa. Saya cabut lagi deh nih. Beranjak hari beberapa hari. Kemudian hampir dua minggu. Tiga minggu. Kita intent tuh. Nah akhirnya. Si om ini bilang. Nanti. Bantu om ya ke kamar. Beres-beres ganti. Apa sih namanya? Laci. Laci kamarnya dia yang rusak. Udah. Nah disitu. Pas. Pada saat itu hari libur kerja. Saya ke. Material. Beli kunci. Saya ganti. Ini om. Udah saya beliin. Oke dipasangin. Begitu saya pasangin. Nah saya kaget. Masih imam. Jadi. Begitu saya masangin. Saya dipeluk dari belakang. Dipeluk dari belakang. Saya risih dong. Om ini apa om. Udah om. Gini-gini. Sambil tangan kirinya ke dada saya. Tangan kanannya. Ke alat kelamin saya. Disitu saya refleks. Ya istilahnya. Risih dah. Saya kan normal gitu. Iya. Normal. Udah nanti saya om kasih. Sekian katanya. Tapi boleh gak om pegang punya kamu. Katanya gitu. Nah. Karena memang. Ya saya juga pengen tau nih. Apa sih kebiasaan dari. Sesuka. Sama jenis gitu lah. Kalau bisa dibilang homo ya om ya. Iya. Kayak gimana sih. Dan dia mengiming-imingi uang. Ratusan ribu kan bagi saya lumayan gitu kan. Untuk anak saya gitu kan. Dikasih memang cash pada saat itu. Om pengen ngeliat punya kamu kayak gimana. Nah disitu. Dia kayak ngeliat punya saya. Nih yaudah om. Ini punya saya. Gini-gini. Yaudah nih om kasih. Boleh gak om lebih lagi. Maksudnya lebih minta lagi gitu. Saya udah mulai berontak dah sama si om ini. Nah akhirnya. Disitu juga kan. Saya juga udah mulai putus kontrak kerja. Sama si bos saya ini kan. Yaudah saya resen. Saya masih intens sama si om. Dan akhirnya yaudahlah saya blokir nomorasi om ini. Si om itu saya blokir. Tapi mbak bunga saya gak blokir. Sampai saya di titik. Dimana kok hidup gue seperti ini. Akhirnya. Dari sini nih hidupnya mulai naik nih. Mulai naik. Dari sini naiknya gimana nih. Naiknya bukan karena ekonomi ya. Naiknya ini karena nanti. Balas dendam saya terpenuhi. Oke. Gitu. Gimana. Jadi saya ini. Setelah lepas dari pekerjaan tersebut ini. Saya kan. Ya istilahnya cari-cari pekerjaan baru lah. Disitu saya ngobrol. Saya dapat lah. Apa sih misalkan kayak. Buat nenangin pikiran gitu om. Cari-cari rumah warung kopi. Warung kopi. Setelah saya cari warung kopi. Disitu ada perempuan om. Di sebelah gaya. Ngobrol. Saya saling siapa dong. Mbak. Oh iya mas. Mau kemana mbak. Enggak mas. Ini lagi nunggu orang. Oh lagi nunggu orang ya. Iya. Emang mbak dari mana. Saya dari kampung mas. Memang dia bawa tas. Nah udah gitu. Setelah dari situ. Saya udah mulai ngobrol nih deket. Ngobrol-ngobrol. Karena kan di warung kopi gitu kan. Kayak di pinggir jalan gitu. Ngobrol-ngobrol. Nah si perempuannya ini. Bilang ke saya. Mas. Mau tolongin saya enggak. Gitu. Saya berpikirnya. Nolongin apa ya mbak. Gitu. Kalau nolongin uang. Saya enggak bisa mbak. Gini mas. Nah dia cerita nih. Cerita tentang. Dia mau ketemu siapa. Akhirnya. Gini mas. Mas Asep. Nanti. Temenin saya. Saya mau ketemu sama. Laki-laki. Gitu. Temen saya. Dia bilang nih. Terus mbak. Saya harus gimana. Mas bilang aja. Saudara saya juga dari kampung. Katanya yang nganterin saya. Di sini. Oh yaudah mbak. Tapi kalau saya dibilang dari kampung. Saya enggak bisa bahasa Jawa gitu kan. Bahasa kampung gitu. Saya enggak bisa gitu. Saya bisanya bahasa Jakarta. Normal Indonesia. Oh yaudah mas. Bilang aja saudara saya yang ada di Jakarta. Nah begitu bu oleh mbak. Singkat cerita. Si cowoknya. Si cewek ini datang. Datang. Saya perkenalan. Udah. Saya kenalin nama saya. Si cewek ini juga kenalin namanya. Nah akhirnya. Kita cabut nih. Ke salah satu rumah makan. Karena si cewek ini belum makan. Dan dibayarin sama si cowoknya juga. Kita naik mobil bertiga. Mobil lah si cowok. Udah. Sampai di rumah makan. Saya di meja satu. Si ceweknya di meja satu. Bisa gitu. Dia ngobrol-ngobrol. Saya sambil makan. Terus sambil ngerokok. Udah selesai. Si ceweknya menghampiri saya. Bilang begini. Mas Asep. Malam ini. Mas Asep mau kemana. Ya mau pulang lah. Saya bilang gitu. Mau gak nemenin saya dulu. Sampai besok. Saya pulang. Maksudnya gimana mbak. Ya mas nemenin saya aja dah. Nanti saya kasih. Uang rokok buat mas. Kata si ceweknya. Lah terus. Memang mau tidur dimana. Atau mau kemana. Setelah dari sini. Dari rumah makan ini. Nanti saya kabarin. Akhirnya disamperin lah nih. Si ceweknya juga sama si cowoknya. Gak lama si cowoknya ngampirin saya. Bang. Malam ini kita tidur di hotel aja ya. Maksudnya gimana tidur di hotel. Ya abang ikut saya aja. Nanti pulang anterin. Si cewek saya ini. Ya kalau gue sih enjoy-enjoy aja. Yang penting hotel lu bayarin ya. Iya bang tenang aja. Nanti saya tanggung semuanya. Nah singkat cerita. Udah nih. Saya dapet lah hotel di salah satu. Di Bekasi. Hotelnya itu. Kita check in. Jadi dua kamar. Yang satu untuk kamar si cewek. Yang saya baru temuin. Sama si cowoknya. Satu lagi saya. Udah. Singkat ceritanya. Malam jam 10 itu kita check in. Jam 2 subuh. Eh jam 2 malam sorry. Jam 2 malam. Siria WA saya. Bang. Lu dimana? Gue di kamar. Kenapa ya memang? Gue ke kamar lu ya. Lah lu kan lagi sama cowok lu. Saya berpikir ya bang. Yaudah nanti gue mau ke kamar lu. Si dateng lah si Ria. Si ini nih. Yang saya sebutin ini. Saya keceplosan ngomong gimana nih? Gak apa-apa. Gak apa-apa lanjut aja. Nanti di beep aja kalau bang ini. Dateng lah si Ria ini nih. Dateng ke kamar saya. Udah. Dia bilang gini. Gue gak enak bang sama dia. Kenapa? Dia bau banget badannya. Begitu bang. Dia bilangnya gitu. Lah itu kan cowok lu. Saya bilang gitu. Udah nanti gue ceritain. Lebih lanjut. Nah disitu ya karena. Di hotel bang ya. Jam 2 malam. Saya sendiri. Jadi si Ria ini sendiri kan. Nah saya kan sebagai seorang laki-laki normal. Abang ya kayak masih imam ini kan. Laki-laki normal. Ada cewe di sebelah. Cakep. Seksi segala macem. Udah pake bajuku. Tidur. Rambutnya diikat. Dikuncir. Gitu kan. Kita nonton TV. Si Ria ini cerita curhat. Tentang kehidupannya. Blah-blah-blah. Begini. Tapi saya gak gubris. Karena saya terfokus pada. Maaf buat dadanya dia bang. Jadi buah dadanya dia ini gede. Saya awalnya saya pegangin tangan dia gitu kan. Dia diem aja. Dia diem. Saya pegangin tangan dia. Terus dia tidur di apa. Di paha saya. Dia diem aja. Sambil dia cerita tentang kehidupannya dia. Tapi saya gak fokus apa yang diceritain nih. Bodoh amat saya mikirnya. Karena udah jam malam juga kan. Nonton TV aja. Udah. Nah disitulah naruri saya. Naluri jahat saya nih. Nah terjadi. Inilah. Hubungan intim. Oke. Setelah itu. Setelah itu. Jam tiga. Setengah empatan. Subuhnya dia pulang nih. Eh ke kamarnya si cowoknya. Nah jam tujuh pagi. Dia WA saya. Bang. Nanti habis itu kita makan di bawah. Nah singkat cerita. Saya makan di bawah sama si cowoknya. Si cowoknya bilang. Bang nanti tolong anterin Ria pulang ya. Oh iya. Nanti saya ongkosin. Sekian-sekian. Kata si cowoknya. Iya. Nah si cowok ini pulang. Jam delapan pulang. Si Ria ini sama saya dong. Nah si Ria. Akhirnya si Ria bilang. Bang nanti. Kita pulang. Tapi anterin saya ke. Jawa. Katanya ke kampung saya. Emang kampungnya dimana? Di Jawa Tengah. Yaudah. Nanti saya anterin. Tapi ongkosin ya. Iya. Saya ongkosin bang. Singkat cerita. Saya berangkat lah. Ke kampungnya dia nih. Sampai di Jawa Tengah. Itu kira-kira subuh. Maleman lah gitu. Akhirnya saya datang ke rumahnya si Ria ini. Saya berpikirnya. Si Ria ini udah cerai sama suaminya bang. Karena kan dari percakapan awalnya. Dia udah. Maksudnya udah. Udah pisah lah gitu. Akhirnya saya datang ke rumah orang tuanya. Saya ngobrol sama orang tuanya. Pagi. Jam tujuh. Eh setengah tujuh. Ngobrol-ngobrol. Singkat cerita. Nah ibunya ini ngomong ke saya. Sebenernya si Ria ini masih punya suami. Begini segala macem. Nah saya gak mau dong dibilang nanti. Apa sih bisa dibilang? Yang ganggu rumah tangga orang. Yang ganggu rumah tangga orang gitu bang. Yaudah lah. Saya ganggu. Saya temuin lah nih si ibunya. Terus saya bilang. Bu boleh gak saya ketemu sama suaminya? Boleh mas. Nanti suaminya pasti datang kok. Kesini. Datang lah suaminya. Nah. Ketemu. Cerita panjang lebar tentang si Ria ini. Yang saya kaget gini mas. Ternyata si Ria ini sudah dinapkahin. Udah dibiliin rumah. Udah dibikinin usaha. Udah. Ya enak lah. Sebagai seorang istri gitu. Tapi kenapa si Ria ini kok bisa-bisaan. Datang ke Jakarta. Hanya untuk nemuin si laki-laki yang baru dikenalnya. Tapi saya gak cerita. Sama suaminya. Karena si Ria ini bilang. Katanya nemuin saudaranya di Jakarta. Saya disitu nangis mas. Hati saya gini. Di satu sisi. Suaminya udah baik hati. Bertanggung jawab. Kok si Ria ini. Ini brengsek gitu loh. Dia baru kenal di media sosial. Terus chatting-chattingan. Terus juga istilahnya. Di belakang suaminya ya. Terlepas di depannya. Saya gak tau di belakang suaminya. Sampai ketemuan si cowok ini. Nah. Pulang lah nih si lakinya. Kerja gitu kan. Berangkat kerja. Si Ria bilang. Nyamperin saya. Bang lo tadi ngomong apa sama laki gue? Lo mah sakit. Saya bilang gitu. Lo punya suami. Sudah bertanggung jawab sama lo. Udah di beli rumah. Udah di ini. Ya memang lo belum dikaruniani anak. Tapi lo apa sih yang lo cari? Akhirnya dia cerita ke saya. Lu mau tau gak bang? Kenapa? Dia. Oke dia secara materi. Dia memenuhi kebutuhan gue. Tapi secara biologis. Dia gak menuhin bang. Nah akhirnya dia bilang begini. Maksudnya gimana Ria? Iya bang. Dia secara biologis. Gak memenuhi. Biologisnya dia lah. Itu sampai dengan titik tadi mas. Masuk ke judi online itu. Berarti setelah ini ya? Setelah ini. Oke oke oke. Nah akhirnya. Ini perjalanan saya dulu nih. Pengen ngejas si wanita tersebut nih. Si wanita brengsek nih kalau saya bilang. Apa ya? Saya bilang. Kok lo bisa kenal sama si cowok yang lo baru kenal kemarin ke hotel itu. Lo gimana ceritanya? Ya gue awalnya kenal di media sosial. Di handphone nih. Di media sosial. Terus. Ya gue sering chattingan. Terus. Ya dia sering transfer uang. Nah saya bilang begini. Kok dia transfer uang? Iya dia transfer uang. Berarti si cowok ini ada maksud dan tujuan dong kalau dia transfer uang. Awalnya si Ria ini gak bilang. Gak mengaku gitu. Pokoknya dia ngasih bang baik. Akhirnya saya desek. Saya desek. Ya memang dia minta sesuatu bang. Maksudnya minta sesuatunya gimana? Ya pada saat dia transfer uang itu dia juga harus vice. Vicenya yang mungkin merangsang atau bugil atau gimana untuk memuaskan si pasangannya ini. Oh begitu. Sampai akhirnya kemarin dia ketemu di Bekasi. Sampai check in. Dan ternyata si cowoknya ini egois. Mau menang sendiri. Akhirnya terlepas lah dia. Nah disitulah saya tuh. Itu baru ketemu satu cewek bang. Nah. Selesai dari masalah itu. Ada lagi masalah. Gitu. Jadi saya kenal nih sama perempuan yang kerjanya tuh di kafe. Dua orang. Si A sama si B ya. Saya gak mau nyebut namanya. Si A sama si B ini dia kerja di kafe. Nah. Saya dateng. Awalnya saya sebagai customer. Terus saya tukeran handphone. Sampai dimana dia cerita tentang kehidupan rumah tangganya. Tentang kehidupan rumah tangganya yang carut-marut lah bang. Si A ini usianya masih di bawah saya. Masih 20an. Nah si B ini usianya 30an. Jadi si A 20, si B 30. Nah. Disitu. Dia mengeluh dengan gajinya dia sebagai pegawai kafe hiburan malam kecil. Iya. Tapi dengan sampingannya dia yang besar. Dia melayani tamu, ngasih customer minum atau gimana. Itu sampingannya besar. Nah sampai dimana dia bilang. Bang. Tolong cariin kos-kosan buat gue. Nah. Disitu. Oke. Ada kos-kosan di daerah Jakarta yang murah. Di lokasi tempat saya. Saya cariin kos-kosan. Dapet. Dia bilang begini. Si A sama si B. Bang. Ini kosan siapa yang bayar? Ya. Lu lah yang bayar. Masa gue? Masa lu gak mau bayarin bang? Memang saya agak tertarik sama si B ini bang. Perempuan si B ini. Gak enak ya sebut A sama si B ya. Nama samaran si Mawar ama Melati aja ya. Jadi saya ini tertarik sama si Melati bang. Karena usianya juga hampir sama dengan saya. Dan postur tubuhnya juga yang saya inginkan. Yaudah lah. Saya kosin nih. Berapa sih kosan di Jakarta? Gitu kan. Nah. Saya kosin si Mawar sama Melati ini. Saya bilang sama ibu kos. Bu. Si Melati ini istri saya. Gitu. Oh iya bang. Nah. Si Mawar ini adik ipar saya. Mau tinggal di sini. Oh iya udah gak apa-apa. Ini uang kosnya saya bayar. Udah nih. Sebuah administrasi tentang kos-kosan. Udah saya bayarin. Besokannya. Saya bilang ke dia. Lu kosan udah gue bayarin. Terus apa timbal balik lu berdua buat gue. Nah. Si Mawar ini bilang ke si Melati. Gue tau bang. Jadi main liat-liat kan. Gue tau. Lu suka kan sama si Melati. Si Mawar ini bilang ke saya. Bener. Yaudah lu pacaran aja sama si Melati bang. Terus. Ya lu tidur aja di kosan ini. Kita tidur di bertiga. Iya tidur aja bertiga. Jadi saya tidur bang. Bertiga. Jadi kasurnya situ satu. Kalau kita tidur itu. Kayak tusuk sate awalnya. Gitu. Nah. Di malam pertama saya tidur di situ. Ya saya ngobrol biasa bang. Ngobrol biasa sama si Mawar. Sama si Melati. Di malam pertama nih. Dan di malam pertama saya gak ada. Gak ada untuk buat macem-macem lah. Sama si Mawar. Sama si Melati juga. Di malam berikutnya saya beliin karpet bang. Karena kan. Satu kosan kalau kakinya kena hubin kan gak enak. Akhirnya saya belilah karpet. Saya. Di malam kedua saya tidur lagi. Dan di situ. Ternyata si Mawar ini. Dijemput sama cowoknya setelah pulang kerja. Dijemput. Berarti kan otomatis. Saya dengan Melati nih berdua di kamar. Di kamar kos. Akhirnya. Saya ngobrol-ngobrol lah. Cari tahu tentang kehidupan sama latar belakang si Melati. Ya ternyata si Melati ini masih punya suami bang. Tapi. Suaminya. Dia udah gak cinta. Dan udah gak sayang. Sama si suaminya. Intinya. Katanya si Melati ini. Suaminya sering KDRT. Yang negatif-negatif lah bang. Seakan-akan si Melati ini rosa. Perempuan yang tersakiti. Pada saat itu. Ya kan. Saya sebagai Ultraman. Saya sebagai Ultraman. Waduh gue pengen menyelamatkan Melati nih. Dari keterpurukannya. Gitu kan. Ya udahlah. Saya ngobrol-ngobrol. Sampai dimana. Saya tuh. Malam-malam itu juga. Ya saya berhubungan lah. Dengan Melati. Dan. Di situ. Kita udah mulai deket nih. Saya masih Melati. Deket-deket-deket. Nah. Dengan berjalanan waktu. Saya juga kesehariannya gini bang. Si Mawarama Melati ini. Udah gak canggung lagi. Dengan saya. Jadi. Seumpama dia berangkat kerja. Sebelah siang. Gitu kan. Nah. Dia pulang kerja. Misalkan jam. Sepuluh malam. Dan saya pulang jam. Sepuluh malam juga. Kekosan itu. Dia misalkan kayak. Lepas baju. Aktifitas. Segala macem. Di depan saya. Gak ada rasa malunya bang. Di situ. Nah. Saya berpikir. Ini perempuan zaman sekarang. Emang begini. Atau bagaimana. Gitu loh. Di luar. Di pergaulan. Kok. Jaim-jaiman. Tapi pada saat di kamar. Gitu. Kita udah kenal. Deket. Kok. Cuek bebek gitu bang. Yang si Mawar pakai baju. Lepas BH di depan saya. Si Melati juga sama seperti itu. Gitu kan. Dari sini berarti nanti proses mas. Naik nih. Ekonominya. Naik. Oke. Sampai di sini. Di situ. Akhirnya saya naik. Bukan naik ya. Maksudnya. Ya kan. Bagus lah gitu. Bagus lah. Di situ. Gimana tuh. Endingnya itu. Ternyata si Mawar Melati ini. Bawa temannya lagi. Gitu. Satu. Gitu kan. Bang. Boleh gak ngekos di sini. Yaudah. Akhirnya. Ngekos ini bertiga. Jadi. Saya laki saat itu. Ceweknya bertiga. Nih. CD lima nih. Orang balu. D5 saya sebutnya. Datang lagi. Satu lagi. Dari temannya juga. Akhirnya kita ngekos itu berlima bang. Satu kamar itu berlima. Tapi saya kadang-kadang gak pulang ke kosannya. Kadang-kadang saya punya rumah gitu kan. Jadi saya berempat dalam kosan itu. Nah. Dalam empat-empatnya itu. Dari Mawar Melati Delima. Sama si. Siapa? Satu laginya ini. Mawar. Bukan Mawar Melati Delima sama Dahlia lah. Oh iya. Dan empat-empatnya ini. Ternyata suka semua bang sama saya. Wiss. Ada ketertarikan. Jadi bukan saya playboy atau gimana ya. Wiss. Karena mungkin dia merasa. Memang. Semua kebutuhannya dia saya penuhin bang. Gitu. Jadi dari makannya. Dari kebutuhan sabunnya. Saya beliin lah gitu. Nah disitu. Saya. Apa sih namanya ya. Mulai berpikir nih bang. Otak setan saya jalan. Ini gimana kalau misalkan. Dia berempat. Gue jual-jual ini ke bos gue. Nah disitulah ekonomi saya naik bang. Oke. Jadi begini nih bang. Saya punya bos lah setelahnya. Dia pengusaha gitu. Saya berpikir. Ini kan yang saya kenal nih cewek empat nih. Mawar, Melati, Delima sama Dahlia gitu kan. Sebelum saya kenal sama bos saya kan saya pelajarin dulu kebiasaan bos saya bang. Apa sih kebiasaan bos saya ini gitu. Sampai dimana saya tahu. Pada saat dia keluar kota sama saya. Dia selalu ke bar atau ke cafe. Ke tempat-tempat hiburan lah. Tapi dibalik itu semua bos saya ini tekun ibadah gitu. Ada saat apa ajan. Sholat mah sholat bang. Waktunya kerja, kerja. Tapi terlepas dari itu. Maksiat juga ada. Dia sering ke tempat hiburan. Nah saya pelajari nih kebiasaan-kebiasaan bos saya. Sampai dimana. Ini berarti suri aku potong. Berarti ini bos baru ini adalah setelah mas ini risen dari tempat kosan itu ya. Terus dapat kerjaan baru. Terus dapat kerjaan baru di bos ini. Tapi sebelumnya kan saya kenapa nggak sepil. Karena saya berkecimpung di dunia wanita ini dulu nih. Yang empat ini dulu. Baru saya nih nanti ada perjalanan lagi nih. Oke. Risen punya pekerjaan baru dengan bos ini tadi. Iya dengan bos ini. Pertama saya ceritain wanita ini. Ada kaitannya dengan bos saya. Nah bos saya ini pengusaha lah. Udah tapi yang tadi saya bilang punya kebiasaan buruk. Saya bilang ke bos saya begini. Pak saya ada perempuan. Empat. Kalau mau bapak tinggal pilih salah satu. Itu antara saya ngomong ketakutan sama apa ya. Ya bingung lah bang gitu. Di satu sisi bos gue atau takutnya gue dipecat atau gimana. Saya lihat dah nih fotonya. Ini pak fotonya. Oh iya. Yaudah sep tolong bawa yang ini. Saya bawa lah nih bang. Si Mawar. Karena kan si Mawar memang masih umurnya 20an kan. Gitu. Udah. Oke pak. Nanti saya kenalin sama bapak. Datenglah saya ke kosan ini. Saya ketemu lah sama si Mawar. Mawar. Gue ada pekerjaan sampingan buat lu. Mau gak? Saya bilang gitu. Maksudnya gimana bang. Udah lu gak usah jaim dan gak usah munafik. Lu kan kerja di cafe. Pasti sering nemenin om-om segala macem. Gue ada no. Daripada lu capek-capek. Lu mau gak? Yaudah bang. Nanti kenalan aja. Nah. Dapet lah nih. Saya. Waktu. Tempat. 4 lokasi yang udah saya. Apa. Tentukan lah. Tentukan gitu. Ketemuan lah nih dia. Si bos saya ini sama si Mawar. Saya bilang juga sama si Mawar. Kalau bisa penampilan lu. Secantik mungkin. Seksi mungkin. Nah disitu. Yaudah. Ketemuan. Berdua ketemuan di cafe. Ternyata bos saya udah mulai. Mau nih bang. Udah mulai suka sama. Si Mawar tersebut. Udah. Saya udah terlepas dari pekerjaan saya. Akhirnya berjalan waktu. Bos saya juga. Ternyata udah mulai kayak orang pacaran bang. Jadi. Apa-apa napkahin ke dia. Apa-apa napkahin ke dia. Nah. Brengseknya bos saya ini. Dia memperkenalkan. Saya ke temennya lagi nih bang. Ketemannya bos saya ini. Nah kalau lu mau cewek. Sama asep aja. Sama anak bos saya. Nah akhirnya. Kalau lu mau cowok kali. Kalau lu mau cewek. Kan bos saya yang nawarin. Oh iya 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 iya. Jadi kan bos saya ke bos saya nih. Ke rekan-rekan kerjanya dia. Oh iya iya iya. Jadi. Kenalan dah nih. Akhirnya saya kenalan sama bos. Temennya bos saya. Bang asep emang bisa cariin cewek. Bisa. Mau yang mana. Saya kasih bang foto yang tiga orang ini. Wah. Gak bisa bang. Kalau yang ini mas saya udah pernah nyobain semua. Kalau mau. Yang agak timur tengah. Tinggi timur tengah. Dia bilang nih temennya bos saya. Bisa pak. Tapi saya harus butuh duit. Saya bilang saya butuh dana. Berapa. Sekian. Nanti saya cariin. Saya ubek-ubek nih bang. Di Jakarta tempat hiburan. Tempat hiburan di Jakarta. Ketemu bang. Sama salah satu cafe yang ada di Jakarta. Cuman kalau masuknya itu harus bayar member. Member. Kayak member gitu di club gitu. Member saya bayar. Saya cari. Dia dari orang timur tengah. Kalau gak salah. Kayak hidungnya mancung. Hidungnya mancung. Kulitnya putih gitu kan. Saya bawa lah nih. Ternyata. Singkat cerita. Dia punya mami juga bang. Jadi gak bisa kita langsung main. Tarik aja. Nah. Disitu. Yaudah lah. Saya bayar maminya. Karena memang ada dapet uang juga. Saya kenalin. Bayaran ke temen bos saya ini. Dapet. Nah disitu. Nah disitulah. Saya mulai dapet keuntungan-keuntungan. Dan. Disitu juga saya. Mulai belajar yang namanya judi itu bang. Karena udah megang duit. Karena udah megang duit. Gitu. Ya istilahnya judi buat saya. Buat apa sih. Ngisi waktu aja bang. Tapi. Kebiasaan saya itu bukan judi on. Bisa sih saya judi online. Tapi judinya ini. Judi yang pake kartu. Oke. Judi pake kartu. Atau judi yang. Nomor tau gak. Ya. Nah dari keuntungan saya. Menjual. Bukan menjual ya. Memperkenalkan perempuan-perempuan. Kan saya dapet fee itu. Uangnya juga saya lari kesitu. Dan yang lebih. Apa ya. Yang saya lebih dulu. Yang bikin saya tuh. Seneng. Senengnya kenapa. Pada saat saya main judi togel. Saya masang. Saya dapet. Apa sih bisa dibilang. Bukan wangsit ya. Petunjuk. Nah. Nah brengsek saya. Brengseknya saya ini. Petunjuknya. Bisa dibilang. Jangan ikutin bang. Jejak kayak saya. Jadi saya itu. Buat dapet nomor togel itu. Seneng. Bukan ngadain ritual ya. Jadi. Dapet petunjuk. Jadi gini. Nanti kalau lu mau dapet. Nomor nih. Nomor togel. Dari. Alam. Apa dari setan. Apa dari mana gitu. Ini caranya begini nih. Jadi caranya gini bang. Ini bukan mistis bang. Saya bicaranya. Ini memang. Memang real. Dari saya gitu. Kalau nanti ada orang meninggal. Lu datengin. Lu ikut nguburin. Disitu. Lu harus potong kuku. Lu. Lu masukin aja. Potongan kuku lu. Pada saat dia. Mau dikubur. Itu mayatnya. Gitu. Jadi. Paham kan ritualnya gitu. Yaudah. Saya ikuti nih. Apa petunjuk yang dari teman saya ini. Saya potong kuku saya. Saya pada saat mau dikubur. Kan udah diajanin dikubur. Saya cemplungin dan dikukunya. Pluk. Gitu. Ditutup. Nah malemnya saya dimimpiin. Malemnya dimimpiin. Sama si yang meninggal juga ya bang. Yang dimimpiin. Terus. Ya saya. Agak terfokus sama. Satu tempat. Nah tempatnya itu kayak rumah. Nah ternyata di rumahnya itu. Apa. Rumahnya kan ada nomor rumah tuh. Misalkan 35 atau berapa. Nah. Pada saat saya bermimpi itu. Tempat. Saya duduk di atas motornya dia. Akhirnya saya pasang lah nomor motornya dia ini. Tembus bang. Tembus. Itu dapetnya pada saat itu saya kali tiga. Kan dapetnya sembilan juta setengah. Kali tiga. Coba bayangin berapa. Di situ. Saya ketergantungan bang. Ketergantungan. Ketergantungan gimana? Ya setiap ada pasangan di jam-jam tertentu saya masang. Di situ. Jadi. Apa ya. Kalau togel ini kan ada jam-jamnya bang. Dari jam. Siang. Sore. Malam. Sampai malam banget gitu. Itu tahun berapa sih? Baru. Baru. Baru ini. 2023 ini. Baru-baru ini. Karena kan saya di 2023 ini kan masih bekerja sama bos saya ini. Oke. Nah disitulah. Saya mulai masang-masang togel gitu. Sampai dimana. Saya tuh. Ya. Kesatu udah ngejual si perempuan tersebut ke bos-bos. Terus juga duitnya buat lari ke togel. Itu semua tuh. Gak ada semua yang saya dapet bang. Maksudnya. Imbasnya itu. Di anak saya. Nah itu duitnya buat apa gitu? Pada saat yang saya ngelakuin petunjuk itu. Baru dapet. Nah. Uangnya itu. Ya saya buat poya-poya aja bang. Ya buat ke perempuan-perempuan lagi. Gak pernah saya buat. Amal. Gak ada. Gitu. Karena saya berpikiran. Ini uang haram. Masa saya buat ke masjid. Gak mau saya begitu. Uang haram ya saya buat haram lagi. Oke. Gitu. Jadi buat perempuan-perempuan itu lagi. Nah sampai di mana. Uang yang dari perempuan juga habis. Dari togel habis. Saya kecanduan. Ya togel itu gitu kan. Sampai di mana. Saya sampai lupa daratan bang. Lupa daratan gimana? Lupa daratannya. Jadi anak saya kan sekolah nih. Jadi gak fokus sama anak saya gitu. Anak saya. Saya pernah dipanggil sama pihak sekolah. Karena anak saya sering telat. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Anak saya ini. Ya dibilang pintar sih. Bener-bener juara bang. Cuman ada kayaknya anak saya ini sering menyendiri. Dengan teman-temannya gitu. Saya disitu dipanggil oleh gurunya. Terus ketemu sama guru pembimbing. Saya dibilang. Pak ini anak bapak kok. Kalau sekolah sering menyendiri. Terus. Ya pokoknya gak ada. Maksudkan kayak. Apa ya. Orang menyendiri apa sih? Sikopet apa ya? Iya sendiri. Introvert gitu ya. Introvert gitu. Anak saya ini seperti itu bang. Itu apa yang. Apa yang bikin. Dia kayak gitu. Apakah efek dari gak dapat perhatian dari mas atau gimana? Nah ini bang. Saya dipanggil guru pembimbing. Katanya dia bilang. Introvert pak. Jadi anak bapak ini. Di saat kegiatan sekolah. Anak bapak menyendiri. Akhirnya. Di situ saya tuh. Bertanya dong ke anak saya. Kamu kenapa nak? Saya bilang gitu. Ya lagian ayah. Memang. Anak saya ini terpenuhilah. Untuk makannya. Semua kebutuhannya. Tapi. Kasih sayangnya. Gak ada bang. Dan juga kalau misalkan. Saya lagi. Saya masang nih. Terus gak dapet. Saya marah-marah. Efeknya ke anak saya bang. Saya marah-marahin. Saya kadang-kadang. Suka sedih gitu. Maksudnya. Ya baru-baru ini saya sadar gitu loh. Pada saya sehat masang nih. Saya udah. Udah pengen masang lah istilahnya. Terus gagal gitu. Gak dapet. Di satu sisi anak saya minta. Jajan. Itu saya marah-marahin bang. Ntar dulu apa. Gak tau ayah lagi pusing. Padahal. Pusingnya bukan. Pusing karena pekerjaan. Karena. Togel ini. Bangsat ini. Togel ini gitu loh. Jadi. Imbasnya tuh. Ke anak saya gitu. Sampai saya kadang-kadang berpikir. Pada saat. Setelah saya marahin gitu. Ya Tuhan. Anak gue cuma minta uang 2 ribu. Togel gue pasang 20 ribu. Kok anak gue. Gue marah-marahin. Gitu bang. Jadi. Bisa dibilang. Ya itulah. Saya. Apa ya. Sadarnya dari situ. Dan kedua. Terlepas dari saya. Memperkenalkan wanita. Ke bos-bos saya juga. Saya disitu ada. Salah satu. Peristiwa juga bang. Gimana tuh. Dimana si perempuan tersebut. Hamil. Tapi. Gak ada yang mau tanggung jawab. Ini. Perempuan ini siapa nih. Yang namanya siapa. Ya pokoknya dari. Mawar, Melati, Delima, Sama Dahlia. Tapi saya gak mau nyebut yang mana. Ya ya. Gitu. Dari empat cewek yang saya kos-kosan ini. Ya itu. Ada yang hamil. Sampai. Dia. Apa sih namanya. Gak ada yang mau tanggung jawab. Gitu. Terus. Sampai sekarang ya. Disitulah saya mulai sadar. Kesatu. Uang saya juga habis. Untuk togel. Anak saya gak keurus. Terus yang perempuan ini juga. Satu persatu nih bang. Perempuan tersebut ini. Dia menghilang dari kehidupan saya bang. Yang si Delima. Awalnya bilang katanya mau. Dapat kerjaan baru. Terus si Mawar. Si Melati. Si Dahlia juga. Menghilang semua dalam kehidupan saya. Sampai. Ya dimana. Ya saya juga udah mulai. Ah udahlah. Untuk kayak togel ini. Saya gak mau ikut-ikutan lagi gitu. Terlepas dari situ aja sih bang. Sama saya juga. Apa sih namanya. Menekankan sama wanita-wanita nih bang. Maksudnya. Gini loh. Udahlah lu. Kalau lu berumah tangga. Atau lu punya pasangan nih. Suami. Walaupun permasalahannya apapun. Seberat apapun. Udah selesain berdua bang. Karena sekarang ini fenomenanya. Yang saya lihat nih. Perempuan dengan mudahnya. Melepaskan ikatan perkawinan bang. Jadi perkawinan itu. Bukan lagi dianggap. Sesuatu yang sakral. Jadi. Merasa perempuan ini. Dia bekerja. Dia berpenghasilan. Terus suaminya. Lebih. Di bawah dari dia. Si perempuan ini dengan mudahnya melepaskan ikatan pernikahan. Tanpa melihat ada anak di belakangnya. Terus efeknya ke depannya gimana. Oke oke oke. Oke aku pengen tahu dulu lanjutan tadi tuh. Jadi setelah emas ini kecanduan togel. Terus imbasnya juga keanak. Itu gimana. Akhirnya keluar dari zona itu atau gimana nih lanjutannya. Belum bang. Enggak segampang itu saya keluar. Gimana itu. Karena kan untuk. Saya pertama kecanduan wanita. Memang pada saat. Padahal dari mudanya lah saya kecanduan wanita. Togel ini kan saya baru-baru tahu. Toto gelap ini kan kena online. Kalau dulu kan masih pakai kertas tuh. Oke ya. Dan itu saya juga. Dengan sendirinya pelan-pelan keluar bang. Dengan. Saya dikasih. Peristiwa yang. Saya bilang. Empat-empatnya saya kos-kosan ini. Ternyata dia yang kesatu. Dia punya hutang juga. Si. Delima ini punya hutang. Hutangnya. Ternyata bukan hutangnya Delima. Hutang pacarnya. Jadi pacarnya ini. Judi online bang. Dan. Si pacarnya ini sering datang ke kos-kosannya. Sampai. Penagih. Apa sih namanya? Penagih hutang itu. Datang ke kos-kosan. Dep kolektornya. Ya datang nanyain si. Delima ini. Dia pergi. Gak tahu kemana. Terus si Dahlia. Juga sama seperti itu. Dia memang gak judi online. Tapi dia judi kartu. Di tempatnya dia. Dia main kartunya jago. Oke. Dia juga menghilang dalam kehidupan saya. Oke. Si Mawar ini. Yang masih muda. Memang dia gak judi online. Dan gak judi kartu. Gitu. Tapi dia. Ya maaf. Ada salah satu teman laki-lakinya. Cerita ke saya. Ternyata dia terinfeksi penyakit bang. Apa itu? Ya penyakit kelamin laki-laki. Oke. Jadi si Mawar ini punya teman laki-laki. Nah si temennya ini cerita ke saya. Bahwa si Mawar. Dia terinfeksi penyakit. Karena pernah berhubungan sama si Mawar. Oke. Nah si Melati ini yang terakhir. Hamil. Tapi gak ada bapaknya. Sampai saya berantem besar sama dia. Berantemnya gini. Ya terus lu udah tau siapa pelakunya. Kenapa lu gak. Apa sih namanya. Bertanggung jawab. Dan apa jawaban si Melati. Ya dia bukan yang gak mau tanggung jawab. Karena dia udah punya suami. Eh dia udah punya istri katanya. Ya itulah. Karena pergaulan bebas itu. Empat-empatnya ini. Jadi hidup. Bukan hidupnya ya. Perjalanannya. Atau kisahnya ini. Aur-auran Bang. Oke oke. Termasuk saya. Oke. Perjalanan Mas sampai ditinggalin. Di dunia hitam ini nih. Sekarang. Togel. Dampak anak segala macam. Akhirnya gimana nih lanjutannya? Kelanjutannya ya sayang. Udah gak mau juga ke Togel. Tapi saya juga sering lah. Kadang-kadang kalau saya mimpi. Saya masang. Gitu aja sih. Jadi. Ya gak setiap hari. Kalau dulu kan. Saya dapet bonus nih dari bos saya. Atau saya dapet bonus. Menjual si perempuan-perempuan ini. Saya buat masang kali 10. Dalam satu puteran itu aja. Saya masang 200 ribu loh Bang. Tapi anak saya minta duit. 2 ribu aja. Saya marah-marahin. Pada saat itu. Nah disitulah saya sadar. Jadi. Saya dikit demi sedikit. Ya menghilangkan. Yang seperti itu. Nah makanya saya juga. Ya gak maulah. Terlalu fokus. Maksudnya terlalu ambisius banget untuk. Gue memasang Togel. Sekian kali 10. Kali aja gue dapet. Ternyata. Nol semua Bang. Oke oke. Selain anak tuh dapetnya dari Togel ini apa aja? Pekerjaan saya. Pengutusan hubungan kontrak sama pekerjaan saya ini. Saya gak tau ini hukum karma saya. Atau mungkin kedisiplinan atau seperti apanya saya. Oh itu gimana tuh? Jadi. Saya kan kerja sama bos baru saya ini. Kan saya outsourcing pihak ketiga. Oke. Jadi gak tau. Mungkin ada yang ngadu ke pihak outsourcing ini. Bahwa saya sering main Togel kah? Atau saya sering main perempuan? Atau terlepas dari apa? Saya juga gak tau. Mungkin imbasnya karmanya ke saya Bang. Oh kalau mas main-main kayak gitu kan. Kalau di. Apa ya. Di luar jam kerja gitu. Kalau ini kan sebenernya it's okay aja kan. Asal gak ganggu kerjaan kan. Betul. Tapi kan ada temen kita yang satu profesi. Atau yang pernah lihat kita kan. Paham gitu. Mungkin dia ngadu atau gimana. Atau mungkin efek karma dari saya masang Togel. Terus saya jual wanita tersebut. Terus saya gak peduli sama anak. Ya mungkin dari situlah. Saya juga berpikir untuk merubah diri saya juga gitu. Oke. Dan saya juga kemarin. Bukan kemarin ya. Saya selalu berpikir. Jadi gini Bang. Sekarang ini kan saya sudah mulai menjauhilah hal-hal yang seperti itu. Sampai saya di mana. Di titik saya sudah mulai mendekatkan diri sama Tuhan. Dan ada di mana pada saat saya kemarin merenung. Saya bilang begini. Sama diri saya Bang. Kenapa pada saat saya dulu berkecimpung. Istilahnya maksiat saya jalan terus. Ibadah saya jarang. Amal saya kurang. Setiap permintaan kepada Tuhan. Kok dikabulin Bang. Pada saat itu ya. Waktu saya kemarin itu. Tapi pada saat sekarang. Saya sudah jauh dari hal-hal yang berbau maksiat. Saya sudah mulai mendekatkan diri sama Tuhan. Kok Tuhan setiap saya minta permintaan. Kok gak pernah dikabulin. Sampai sekarang Bang. Permintaan saya itu hanya minta pasangan yang mau menerima saya apa adanya Bang. Itu aja. Dan itu gak dikabul-kabulin Bang. Sampai saat ini. Dan ternyata saya baru sadar. Ternyata Tuhan itu pada saat. Saya waktu berkecimpung di dunia hitam lah Bang. Kenapa Tuhan itu. Setiap saya minta permintaan dikabulin. Ternyata Tuhan itu. Gak mau denger doa saya Bang. Jadi Tuhan itu menyuruh malaikatnya. Udah dengerin aja. Kabulin aja tuh si Asep minta apa. Gue gak mau dengerin tihannya. Karena pada saat itu. Dulunya di hitam itu. Saya gak inget Tuhan. Maksudnya dulu waktu di dunia hitam ini. Itu. Mas Asep tuh gak pernah. Ibadah atau gimana. Iya betul. Gak pernah ibadah. Maksiat jalan terus. Amal saya kurang. Tapi setiap permintaan. Setiap permasalahan yang saya selalu hadapi. Terus saya minta sama Tuhan. Dengan cara saya. Mungkin. Ya saya Islam ya. Dengan sholat. Atau saya datang ke masjid. Saya ibadah. Kok langsung dikabulin gitu. Ternyata ya saya baru paham. Ternyata Tuhan itu gak mau denger doa saya Bang. Dia nyuruh malaikatnya. Udah gue gak mau denger doanya si Asep. Ini kabulin aja. Ya itu kan ini. Itu kan menurut emas. Menurut saya. Bukan menurut siapa-siapa. Menurut saya. Tapi pada saat. Saya sekarang sudah mulai mendekatkan diri sama Tuhan. Maksiat saya. Saya hilangin semua. Permintaan saya kepada Tuhan itu. Itu gak pernah dikabulin Bang. Maksudnya. Kok lama. Ternyata. Yang saya tahu. Yang saya menurut saya nih. Ternyata Tuhan itu. Senang denger. Rintihan saya Bang. Makanya. Tuhan itu menyuruh malaikatnya. Jangan dikabulin dulu doanya si Asep. Tuhan ini senang denger rintihan-rintian saya. Setiap malam. Ya itu. Apa namanya. Ya mungkin aja. Ya kan kita gak tau ya. Maksudnya dulu kan. Aku denger ceritanya. Mas Asep aja. Soal. Perjalanannya. Ya kan. Terus. Dari. Main cewek. Betul. Jual-jual cewek. Betul. Pokoknya. All in. Maksiat lah. Gitu kan. Itu kan. Ya ujian. Ya cobaan gitu kan. Kita bisa melihatnya dari situ. Gitu kan. Ya. Ya orang masih di dunia hitam kayak gitu. Itu kan. Gue juga serem juga. Itu dengarnya. Lu cukup lama gitu. Di dunia hitam kayak gitu. Yang berarti sekarang udah bener-bener berhenti dari dunia maksiat itu atau kayak gimana? Ya. Saya dibilang berhenti ya belum. Yang penting saya menjauhi dulu. Ya saya sih. Bukan berpesan ya. Jadi. Mungkin di dalam hadis atau di dalam Al-Quran juga disebut. Kalau kita mau melakukan sesuatu itu dengan bismillah. Mencari rejeki dengan bismillah gitu. Ternyata artinya itu gini bang menurut saya. Perempuan kalau bisa cari uang yang halalah. Bukan mengatasnamakan lo. Mau deh rebahan gitu loh. Kadang-kadang saya temuin nih perempuan-perempuan yang saya temuin. Yang mau deh rebahan. Dengan alasan saya memenuhi ekonomi saya. Saya memenuhi kebutuhan anak saya. Siapa yang mau ngasih makan anak saya. Emang Tuhan mau segala macam bla 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 atas alasannya dia bang. Ini berarti konteksnya buat perempuan mantan istri mas atau gimana nih? Buat perempuan-perempuan yang ada di dalam hidup yang pernah dalam kehidupan saya. Karena kan perempuan yang dalam kehidupan saya ini mencari uangnya dalam tanda kutip dengan mode cepat. Dengan mode rebahan lah atau dengan merayu om-om lah atau merayu yang orang berduit lah. Tujuan mereka itu hanya si perempuan ini tujuannya untuk mendapat kesenangan. Apa yang dia mau. Kebutuhan dia terpenuhi gitu loh. Tapi mengatasnamakan agama itu yang saya kesalnya bang. Gitu loh. Kesalnya gini. Pekerjaan kan banyak. Lu bisa jadi pembantu rumah tangga. Atau mungkin bisa jadi lu pegawai pabrik. Makanya saya belajar nih dalam pengalaman saya. Ternyata perceraian itu faktornya memang penyebab pekerjaannya ada beberapa bang. Jadi yang penyebabnya nih pekerjaannya nih. Nama-nama macam-macam pekerjaannya. Entah dari karaoke. Terus hiburan malam. Terus pekerja apa sih namanya. Bartender. Kayak-kayak gitu. Jadi angka perceraian itu didominasi sama pekerjaan-pekerjaan tersebut bang. Gitu. Jadi dengan mudahnya perempuan tersebut. Ah gue udah bisa dapet duit. Gue udah nyaman dengan zona gue. Gue udah bisa beli make up. Gue udah bisa ini. Suami gue penghasilannya cuma 100 ribu atau 200 ribu sebulan. Ah gue cerain aja lah. Gitu loh. Gue bisa kok. Ya kalau 100 ribu, 200 ribu itu mah kebangetan sebulan. Ya mungkin lebih dari si ceweknya gitu kan. Cuman kadang-kadang yang saya temuin. Suami gue bang begini. Nggak nyukupin gue. Ya gue duit dari mana bang. Sedangkan makan segala macam. Ya tapi kan dengan nggak lo mau di rebahan juga lo bekerja. Gitu loh. Kan ada pekerjaan lain gitu loh. Rebahan tuh maksudnya ini jual diri ya? Ya saya bilang gitu kan. Rebahan gitu kan. Iya oke oke. Oke terus. Gitu bang. Jadi jangan lo mengatasnamakan agama untuk kepentingan lo sendiri. Dosa ya dosa. Gitu. Nggak bisa itu sesuatu yang salah dijadiin pembenaran. Jangan. Gitu loh bang. Karena gue udah ngalamin seperti itu. Duit jin dimakan setan. Mas berkecimbung di Togil ini udah berapa lama? Hampir 2 tahun. Dari 2021 saya kerja di asisten bos saya ini. Sampai saya kemarin di 2023 saya udah mulai stop lah. 2023 akhir ini. Oke. Selain anak ini dampaknya apa aja nih? Dari Togil kan banyak nih teman-teman yang suka main Togil juga. Dampaknya saya sering ngomong sendiri. Maksudnya? Jadi gini. Pada saat saya ngeliat ada angka nih. Sumpahnya nih kayak di belakangnya Mas Iwan ada angka. Itu saya kadang-kadang kayak orang gila bang. Ngecak. Jangan-jangan ntar malam keluarnya 201. Atau apa. Jangan-jangan ini keluarnya 1723. Jangan-jangan. Itu bang. Jadi saya kayak orang gila. Suka ngerumus sendiri gitu ya? Ngerumus bener. Oh gitu ya. Jadi saya nggak mau bilang begini. Ini saya sendiri dampaknya. Saya kadang-kadang ngeliat nomor gitu. Saya rumusin. Terus saya mimpi. Mimpi apa? Saya rumusin. Terus sumpah saya lagi jalan. Ada ketabrakan. Saya catat nomor platnya. Jadi kayak ya begitu fenomena-fenomena yang saya alamin. Saya rumuskan. Terus saya pasang. Nyatanya nol. Nggak semua gitu. Mas berarti ngerasa ini ya. Ngerasa diri ini ada gangguan gitu ya. Gara-gara togel ini gitu ya. Mungkin. Mungkin. Sama ya ibadah saya juga males. Kalau udah ngecak togel. Atau udah ngerumus. Semualah males. Nggak males ngajarin anak untuk ngerjain PR. Males ngurusin rumah saya. Nyuci piring apa nyuci baju. Saya males. Pokoknya yang belum. Kalau belum dapet. Angka yang saya kira-kira. Ini nih. Udah cocok. Belum berhenti saya. Gitu bang. Iya. Oke. Conclusionnya ini berarti. Mas ini sekarang menyudahi. Perjalanan. Maksiat perjalanan di Tami ini. Gitu ya. Oke. Terus. Sekarang tuh di titik sekarang nih. Apa nih yang mas rasakan? Iya setelah saya terlepas dari perempuan tersebut. Hidup saya pertama tenang. Saya nggak dikejar-kejar. Rasa bersalah saya. Itu dari perempuan ya. Terus dari judi togel. Ya saya kadang. Yang kemarin yang saya bilang tadi. Saya kadang-kadang suka. Merumuskan sendiri apa yang di jalan. Saya rumuskan. Dan juga saya kadang-kadang suka menghayal. Angan-angan. Saya gede nih bang. Kalau misalkan. Ah gue dapet togel. Kali 10. Gue mau beli ini. Mau beli ini. Ternyata jong semua. Itu saya udah hilangin gitu. Saya udah tenang pikirannya. Nah terus juga. Saya kadang-kadang kalau. Dulu nih. Pada saat saya masang togel. Di jam 7. Nomernya nggak keluar. Saya udah. Bukan nggak keluar sih. Maksudnya menyerempet. Misalkan 71. Yang keluar 72. Itu kan saya gergetan bang. Itu pala saya suka migren. Sekarang-sekarang alhamdulillah. Karena nggak masang. Jadi udah nggak migren lagi. Gitu bang. Siap-siap. Oke. Ini dari perjalanan. Bang Asep nih. Yang lika-liku di dunia hitamnya nih. Cukup banyak ya. Dan cukup ngedipnya. Cukup dalam. Hal maksiatnya nih ya. Apa yang pengen disampaikan ke teman-teman. Yang pada nonton. Hal-hal apa nih. Yang nggak boleh dilakukan gitu. Oh jadi gini. Untuk pemudanya dulu ya bang ya. Kalau untuk pemuda. Bagi kaum laki-laki. Cobalah. Adanya kesempatan. Maksudnya ada waktu untuk. Misalkan ada aktivitas sekolah. Terus belajar. Terus atau bekerja. Dalam waktu senggang ini. Coba dimanfaatkan untuk baca buku. Atau mungkin belajar tentang agama. Atau belajar tentang. Apapun itu pembelajarannya. Jangan pernah klik. Atau mungkin link-link kayak judi situs-situs. Jangan bang. Karena dengan awal kita. Mencoba-coba yang negatif itu. Nanti keterusan. Itu untuk yang. Bagi laki-lakinya ya. Kalau bisa. Waktu senggangnya. Pada saat. Ada senggang nih. Tiga jam atau empat jam. Itu diusahakan semaksimal. Mungkin baca buku. Atau baca apalah. Untuk pengetahuan tentang. Diri dia sendiri. Oke. Khusus-khusus agama. Dia mempelajari agama. Tapi kalau untuk perempuannya. Ya. Saya. Hanya berpesan gini bang. Carilah uang yang halal. Dengan cara. Dengan. Tidak dengan cara yang mau direbahan ini. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan. Memang saya gak bisa bantu. Emang lu yang nafkahin gue. Emang lu bisa cari pekerjaan buat gue. Emang lu. Gue juga mau emang. Kayak begini. Gue karena terpaksa gitu loh. Kan lu semua. Lu punya Tuhan. Gitu loh. Coba lu minta sama Tuhan. Kalau lu minta sama manusia. Pahit gitu loh. Karena. Gue udah ngerasain pahit. Dalam hidup gue. Dan. Gue sudah merasakan perihnya mata gue nih. Bagaikan mata gue nih. Ada tulangnya di mata gue gitu loh. Gue udah merasakan seperti itu. Kalau bisa lu jangan lah. Seperti. Apa yang gue rasain ini. Gitu loh. Hidup. Jangan punya angan-angan yang berlebihan. Jangan. Hiduplah. Dengan kesederhanaan. Ini konteksnya untuk wanita ya bang. Jangan punya angan-angan berlebihan loh bang. Kadang-kadang perempuan. Temennya punya make up dikit. Coba dong. Ah gue besok beli online. Tau-tau. Besok beli. Atau. Sekarang handphonenya Android. Tau-tau. Besok iPhone 16. Ditanya. Lu. Dapet dari mana? Ada dari temen gue. Ternyata temennya om-om. Berarti kan dia. Mau direbahan dong. Dengan cara instan gitu loh. Jangan lah gitu. Jangan jual diri gitu ya. Iya gitu. Oke. Mau direbahan nih. Takutnya temen-temen cuma rebahan aja main handphone gitu kan. Bukan bang. Mau direbahan. Jual diri gitu lah ya. Halusnya bang. Saya takutnya menyindir perasaan wanita juga kan. Jual diri. Takutnya. Atau gimana. Itu kalimat yang udah familiar gak apa-apa. Oh familiar gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke terus. Berarti ini Bang Asyap nih. Berarti sekarang insya Allah udah tobat gitu ya. Insya Allah saya sudah. Bukan tobat. Sudah mau menjauhi hal-hal yang seperti itu bang. Sudah mau menjauhi apa sudah mau menjauhin nih? Sudah mau menjauhi. Oke. Gitu. Kalau tobat. Mungkin kemarin-kemarin saya sudah melakukan. Ya bisa dibilang tobatan lah. Tapi belum sepenuhnya saya bertobat. Karena memang saya ini kan masih pengen belajar gitu loh. Oke oke oke. Siap siap. Oke. Kesimpulannya mungkin dari perjalanan Bang Asyap. Yang complicated tadi. Perjalanan maksiatnya juga lumayan banyak. Ya kan. Terus zinanya juga lumayan banyak gitu nih. Jangan dicontoh buat teman-teman gitu ya. Ini dari ceritanya Bang Asyap ini. Mudah-mudahan menjadi edukasi bahwa ternyata tetap aja ujung-ujungnya. Bakalan hancur hidupnya ya. Bakalan gak enak ya endingnya ya. Betul. Jadi di awal itu tadi perjalanannya mau usia anak apapun. Maksiat dunia hitam. Ya tetap aja ujung-ujungnya gak ngenakin ya. Betul Bang. Gitu itu buat edukasi buat teman-teman gitu. Jadi jangan dicontoh gitu. Ini udah jadi pelajaran di depan mata kita bahwa ternyata perjalanan hitam seperti ini tetap aja. Gak bakal ada bagus-bagusnya endingnya gitu ya. Betul. Oke terus dari judi online itu tadi juga ya. Togel apapun itu. Ya ujungnya kayak gini kayak gitu ya. Betul. Ada lagi gak mungkin dari Bang Asyap yang kepengen ditambahin. Ya kalau bisa kayak lah saya nih laki-laki gitu ya. Maksudnya carilah pekerjaan yang membuat lu nih membuat lu. Walaupun lu pekerjaannya misalkan sebulannya cuma 2 juta. Tekunin aja. Nikmatin dan jangan pernah berpikir dengan aku nanti masang togel kali 10. Gue bakalan bisa beli iPhone. Gue bakalan bisa beli motor N-Mac atau motor apa gitu segala macem. Jangan Bang. Nikmati aja apa yang dikasih sama Tuhan. Bersyukur. Itu aja Bang. Karena memang saya sendiri nih. Saya selalu dulunya di dulu punya angan-angan besar. Gue pengen jadi ini. Gue pengen punya itu. Ternyata zonk semua. Ya ya ya. Siap-siap. Oke. Ya gitu teman-teman. Mudah-mudahan perbincangan kita. Obrolan kita kali ini jadi manfaat buat teman-teman. Jadi pelajaran. Ambil yang baik-baiknya. Buat jadiin pelajaran. Buang jauh-jauh nih hal-hal negatif yang pernah dilakukan Bang Asyap. Kayak gitu ya. Jangan diikutin. Terus buat teman-teman yang pengen cerita. Hal-hal fenomena yang teman-teman alami. Yang menyangkut ketidakadilan mungkin. Fenomena-fenomena yang teman-teman tahu. Teman-teman alami di sekitar teman-teman. Silahkan teman-teman bisa hubungin gue di WhatsApp. Nomernya ada di XRP. Atau hubungin gue di Instagram. Itu aja Bang Asyap ya. Oke. Mudah-mudahan video ini jadi manfaat buat teman-teman. Ambil pelajaran yang baik-baiknya. Gitu ya. Jangan diikuti hal-hal negatif itu buat dicontoh. Gitu ya. Amin. Oke. Siap-siap. Sampai jumpa.